Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Aja Komet Tutorial Video kali ini saya membuat tutorial jahit mukena Dewasa seperti ini Jadi mukena yang seperti ini kita akan buat Rumbaynya, rumbay mukenanya Semua motif terkecuali untuk di bagian mukanya Itu menggunakan Matchingan doti warna Pink ya, jadi untuk mukanya Dikasih renda Warna doti pink dan untuk iketan Kepalanya juga dikasih Doti pink Tasnya, ini mukena tas kepang ya Jadi ini mukena dewasa Ini mukena ukuran dewasa Tasnya, tas kepang yang seperti ini Oke kita lanjut apa aja yang kita butuhkan Pertama-tama pastinya bahannya Yang mau kita jahit atau mukenanya guys ya Dan mukenanya ini udah saya cutting Apa aja yang dibutuhkan Ini karet kecil, karet kecil ini untuk karet di iketan kepala belakang Sama untuk iketan karet di depan kepala ini ya Dan saya menggunakan sepatu 2 Ini sepatu jahit biasa Sepatu 2 Dan menggunakan sepatu lilit Untuk nge-lilit rumbainya Dan menggunakan benang putih 2 ini Dan saya menggunakan karet Ukuran 2 cm Ini untuk karet wrapnya ya Oke langsung saja kita praktek jahit Dan kita langsung ganti sepatunya Oke kita langsung ganti, pasang sepatunya Pertama kita pakai sepatu lilit dulu seperti ini Dipasang disini Dan pastikan si jarumnya pas di posisi sepatu lilitnya ya Jadi agak ke pinggir sini ya jarumnya Posisi jarumnya agak minggir ke pinggiran si sepatu lilitnya ini Nah caranya ini kita buka dulu disini Kendorin bautnya Dan sepatunya digeser kesini sedikit Nah dipasin aja Kalau sekiranya sudah pas Bautnya dikencangin lagi Dan turunkan ininya Tekanan sepatunya Karena ini habis jahit bed cover Bisa dilihat di video sebelumnya Ada tutorial jahit bed cover Oke udah kita turunkan Dan kita ganti benangnya Oke ganti benang bawahnya juga pakai warna putih Seperti ini Masukin sepulnya ke dalam skocinya ini Nah seperti ini Dan masukin di bawah ini Nah tag sudah masuk Ini bisa dilihat posisi sepatunya Nah sepatu lilitnya Jadi jarumnya jangan terlalu ke tengah Agak minggir ke sebelah kiri layar ya Nah seperti ini Sepatu lilitnya Oke kita gabung langsung rumbisi makanannya Seperti ini Nah taruh di atas Masukin ke lubang sepatu lilitnya Seperti ini Masukin dulu Injek sedikit disinnya Nah seperti ini Oke dan kita gabungkan dulu Si rumbi mukenanya Oke rumbainya sudah kita gabungkan semua Dan tinggal dipotong-potong aja Sambungan-sambungan ininya Dan langsung saja Sekarang kita melilit rumbainya Atau mengelim rumbainya Menggunakan sepatu lilit Atau sepatu kelim Dan tinggal dimasukkan seperti ini Cara melilit Rumbainya Dimasukkan Dimasukkan Apabila spasinya terlalu rapat Kita bisa Jarangin sedikit Spasinya Nah kalau disambungan yang seperti ini Nginjaknya itu jangan dikebut terus ya Jadi agak diajun sedikit Jadi di setiap sambungan Agak diajun sedikit Biar Nggak macet Atau biar nggak Nyangkut Diisi sepatu lilitnya Nah agak diajun Tapi diinjak full Agak diajun sedikit Diinjak full Diadun sedikit Diinjak full Oke sekarang Melilit rumbainya Sudah selesai Oke sekarang kita lanjut Ke jahit mukenanya Dan ini badan mukenanya Untuk atasannya Dan ini untuk bagian tengah Ditandai Dan yang Tandai ini Yang ini untuk bagian Kita naruh are tiketan ke belakang Dan tanda yang di bawah ini Untuk naruh golfinya Yaitu golfinya ini Sekitiga gini ya Jadi kalau bahasa saya Ini golfin namanya Jadi untuk bagian di Lehernya disini ya Di bawah dagunya Dan ini Untuk Lapisan di dalam kepalanya ya Di lapisan Di dalam kepala Dan yang selembar panjang ini Ini diameternya 1,2 Ini untuk Rumbain di mukanya Untuk matchingnya di mukanya Dan yang ini 50 cm untuk diiketan kepala Oke langsung aja kita Ganti dulu Sepatunya Menggunakan Sepatu 2 yang ini Pasangkan Sepatu yang 2 ini Disini Dan pencengin Baut Lalu jarumnya Pasin di tengah-tengah Si Sepatu 2 ini ya Dan ini sudah pas Jadi Gak usah di Kendurin lagi dari sini Dan ininya udah kita puter Oke pertama langsung aja Kita jahit ininya Yang 2 lembar ini Yang bentuk seperti ini Disatukan seperti ini Disatukan seperti ini Dijahit disini Jadi begini Dan yang lembaran ini Yang 50 cm ini Ini buat iketan kepala Ke belakang Jahitnya seperti ini Warna dasarnya Atau bagian warnanya Ditekuk Seperti ini Jahit kira-kira 1 cm ya Dari jarum ke luar ini Kira-kira 1 cm Dan untuk ke bawahnya Agak dilebarin sedikit ya Jahitannya Kira-kira 1,5 cm Nah seperti ini Agak lebar Kalau dari sini kan Kecil nih jahitannya Tapi ke bawahnya Agak dibesarin Karena untuk Ngebalikin karetnya Oke dan ini karetnya Karet untuk Iketan di kepala Ditaruh di atas ini Nah seperti ini Lalu di taking Nah seperti ini Lalu di pinggir jahitannya ini Kita buang nih Sisa bahannya Ikutin Jahitannya Di pinggir jahitan ini Kita bunting Nah udah kita bunting Oke dan kita balikan Menggunakan Colokan seperti ini Atau kawat ya Ini dibuat dari Hangar Hangar Gantungan baju Yang kawat Jadi dibuat lurus Seperti ini Dipotong Dan ini fungsinya Untuk ngebalikin Biar si karetnya Di dalam Didorong seperti ini Ya bisa dilihat Didorong seperti ini Nah didorong aja Seperti ini Nah Sampai dia keluar Jadi dibalik ini kan Untuk bagian dalam Ini untuk bagian luar Warnanya Nah dibalik seperti ini Kalau udah begini Kita pegang Ngal tarik Nah tarik Nah tarik seperti ini Kayak cacing Kayak cacing ya Jadi ini kayak cacing Kepanasan Meringkel Nah seperti ini Dan ini melar Nah Ini untuk ikatan Di kepala belakang Oke dan kita Langsung Jahit Badan mukena Untuk atasannya Dan menggunakan Macingan Dot tipping ini Nah untuk Nah kan disini Ada tanda ya Ada tanda di tengah Terus tanda kedua ini Ini buat Nah tanda kedua ini Buat Narok karet Dan yang Tanda di bawah ini Ini untuk Narok golpi Yang sudah saya jelaskan Di belakang Yaitu Golpi ini Ini golpi ini Untuk ditaruh Di bawah dagunya ya Dan rumbay Matchingan Dotting ininya Di bawah Tandai paling bawah Sekiranya 7 Atau Sampai 10 cm ya Nah seperti ini Taruh Ini tandai paling bawah Taruh dari sini ke sini Sekiranya 7 cm ya Dan Untuk Cara jahitnya Rumbaynya Ditekuk ke dalam Seperti ini Taruh disini Nah pertama Miring dulu Dipepetin ke Pinggir Sudah kita taking Lalu Di rumbay Seperti ini Nah seperti ini Dan bisa juga Dibuat dulu ya Untuk ininya Mungkin di rumbay dulu Bisa juga Dan ini double ya Nah seperti ini Tapi kalau tutorial kali ini Saya langsung aja Membuatnya Nah dan disini Ini tandai kedua Pasangkanlah Si Karet untuk ikatan Kepala ini Atau cacing kepanasan ini Ya Mengerut gitu Taruhlah di Titik cetrikan ini Atau di Tanda yang disini Nah ditaruh di bawahnya Rempel Ini Rempel doti Nah lalu Di rumbay lagi Nah seperti ini Dan ini ketemu lagi Tandai Di bagian Sebelah sini Kalau tadi Tandai Di sebelah sana Sekarang Tandai sebelah sini Dan ambil ke sini Nah si Aret ini Atau ikatan buat kepala ini Taruh di bawah ini Nah sama Kayak seperti tadi Tacking Dijahit lagi Dan ditandai yang terakhir Ditandai yang kedua Yang untuk Naruh Golpy ini Jahitan untuk si Rumbay Matchingan depannya Ini agak di pinggir Semakin pinggir Dan Sekiranya cukup Jadi Hasilnya seperti ini Dan ini bagian dalam Dan ini rumbaynya Jadi makin ke sini Dia mepet Dan kalau di tengah Biasa Nah seperti ini Dan taruh aja di sini Lalu kita ambil Golpy nya ini Taruh di tanda yang ini Yang ditandai Yang paling bawah ini Yang sudah saya jelaskan tadi Nah taruh di tanda Yang paling bawah Jepit pakai sepatu Lalu Yang ini nih Yang saya bilang tadi Untuk lapisan Dalaman kepala ini Nah seperti ini Posisinya Ditutup seperti ini Dan ini Ini bagian Dalam Kalau ini bagian motifnya Bagian luarnya Nah taruh seperti ini ya Dan Si Dan si sambungan yang ini Ini kan ada sambungannya ya Ada Ada sambungannya Nah ada sambungan seperti ini Taruh di tanda ini Yang di tengah Kan tanda itu ada Di bawah satu Terus yang kedua Untuk ikatan ini Dan yang ketiga Di tengah-tengah Yang keempat sebelah sini Ini untuk Tandai naruh Ikatan kepalanya juga Dan di paling bawah Ini Nah yang ini Ini untuk Naruh golpinya Nah taruh lah Si sambungan ini Di tanda yang tengah Nah seperti ini Taruh lah Dipresiin seperti ini Ini golpinya Sudah kita Taruh disini Nah tumpangnya Seperti ini Pegang Kita taking Ini golpinya ya Jadi Di atas rumbainya Golpinya ya Nah seperti ini Oke dan harus ingat Ini ditandai paling bawah Kita berhenti dulu Karena dari sebelah sini Kita tarik kesini Untuk masukin si golpinya ini Nah seperti ini kan Dijahit disini Nah ini seperti ini Dan sebelah sini pun Sama Posisinya seperti ini Angkat tutupnya Dan taruh golpinya Di Tanda yang paling bawah Nah seperti ini Lalu ini tutupin kesini Taking Nah dan kesininya Di pepetin ya Dipinggirin gitu ya Lalu yang ini Dijahit dulu Jangan digabungin dengan yang ini Yang badan mukenanya Tapi Lapisannya dulu Dijahit Dari titik terakhir Jahit ya Paling bawah Nah Seperti itu Ini dijahit dulu Yang dua lembar ini Misah berdua Seperti ini Lalu Yang badan mukenanya ini Dijahit juga Dikabungin Nah dijahit ya Ini misah Yang untuk lapisan dalamnya Dan ini Misah dia berdua Disatuin seperti ini Dan jahitnya Di Titik golpi Paling bawah Nah seperti ini Dan ini gunting Sedikit Nanti untuk rumbe Biar ngobrasnya enak Dan Seperti ini Ini buat lapisan dalam Dan ini Badan mukenanya Seperti ini Ini untuk Dan ini golpinya Untuk golpi sebelah dalam ya Jadi posisinya Nanti diginiin ya Seperti ini Dan disini Digunting Dibuang ininya Biar gak terlalu tebal Untuk pasang kerutan Di Mukanya ya Kerutan karet di mukanya Dan diguntingnya Mulai dari sini Yang ikatan Kepala tadi ya Dibuang aja sedikit Nah Seperti ini Oke Sudah kita gunting Nah ininya ya Dibuang Yang tadi agak tebal Dan taruh disini Dari pas ikatan ini ya Ini terlihat Ikatan ini nih Nah Ikatan buat di kepalanya Dan taruh disini Lalu Lalu ambil karet yang tadi Taruh disini Dijahit pas Ditanda yang Ada ikatan kepala Kepalanya ya Dan ini Kan Ukuran karetnya ini Ini sambungan tengah ya Tanda yang di tengah ini Yang ini Nah sekiranya Sekiranya segini ya Jadi Karetnya ini kira-kira 15 cm Nah potong aja Lalu jahit lagi Ditandai Karet Ditandai karet Di kepala yang kedua Nah disini Seperti ini Lalu kita sekarang balik Dibalik Lalu sudah kita balik Dan kita jahit karet ini Dari luar Dari sebelah sini Tapi karetnya jangan kejahit ya Jadi karetnya jangan kejahit Nah tutup seperti ini Dan mulai jahitnya itu Dari titik ini ya Sebelah bawah ikatan ke belakang Dan karet ini jangan dijahit ya Biarkan aja Taking dulu Oke ini karet yang di dalam Bisa dilihat Dan ini taruh Di pepetin ya Pegang di tengah-tengah ini Pakai telunjuk Taruh di gini Dan Dipegang dari luar Biar dia mepet Ke pinggir Biar mepet ke sini ya Jangan sampai karet yang di dalam tadi kejahit Biar dia nanti Fungsinya ngolor gitu ya Usahakan jarumnya nyucuk Ke bawah Nah tarik lagi Nah bisa lihat Karetnya yang di dalam Nah taruh lagi ini Dan dipegang ya Bisa di pepetin ke sini Karetnya dicapak Nah seperti itu Oke Karetnya sudah kita jahit Dan ini Karetnya ini Ngolor ya Posisi di dalamnya ngolor Jadi Depan mukanya itu seperti ini Lalu sekarang kita Empel rumbainya Mulai dari sambungan Di bawah Seperti ini Di rumbainya di bawah Di sambungan paling tengah Taruh seperti ini Lalu kita ambil rumbainya Dan ini rumbainya Dia tidak matchingan ya Rumbainya hanya mukanya saja Tadi yang matchingan Tapi rumbainya enggak Dia enggak pakai doti Pakai Warna motifnya sendiri ya Dan taruh seperti ini Ketengah Lalu di rumbainya seperti ini Ya Pakai jempol Begini nih Terus Si telunjuk Si telunjuk itu Ada juga yang dibuat dulu Sebelumnya di rumbainya Pakai sepatu kayak gini nih Ini sepatu untuk ngerut ya Ini sepatu untuk ngerut Tapi kalau tutorial yang kali ini Saya enggak pakai Dikerut dulu ya rumbainya Langsung aja ditempel Ini cara mudah Jahitmu kena Cara cepat jahitmu kena ya Dan ini sepatu kerut Biasanya kalau misalnya Sebagian orang Kalau misalnya buat rumbainya itu Buat kerutan Pakai sepatu yang seperti ini Ini juga enak nih Digunakannya Cuman akhir-akhir ini Saya enggak pernah pakai sepatu kayak gini Jadi ngerumbainya itu langsung aja Seperti tadi ya Seperti ini Dan ada juga Trik ngerumbainya itu Seperti ini Didorong pakai telunjuk ya Seperti ini Didorong Injek Dorong Injek Dorong Injek Nah Nah Seperti ini bisa juga Nah Nah Gitu bisa Ada juga cara rumbainya Seperti ini Nah Ada juga yang seperti ini ya Begini Pakai Pakai dua jar ini Jempol sama telunjuk Dimainkan Jepit Jepit Gini Jepit Gini ya Contoh seperti ini Jepit Ini Seperti ini Pegang sebelah sini Pegang sebelah sini Banyak cara ya Kalau untuk ngembain Banyak cara Nanti bisa dipraktekan Yang cara gimana Enaknya Soalnya Beda orang Biasanya Beda cara ya Beda koki Beda rasa Sekarang kita sudah sampai di Titik tadi ya Dan digunting aja Seperti ini Lalu Lalu kita gabungkan Seperti ini Seperti ini ya Disatukan Set Gini Terus Tekuk satu Tekuk dua Nah Seperti ini Ada juga yang di Stick balik modelnya Seperti ini Nanti dijahit disini Lalu Dibalikin Dan dijahit lagi Disini Ada juga yang di obras Banyak cara Banyak cara ya Ada yang di obras Ada yang di stick balik Kayak tadi Ada yang langsung Yang kayak gini Kalau saya Tutorial kali ini Langsung aja Ditekuk satu Dua Nah ini cara cepat Jahit mukona Nah Sambungannya seperti ini Dan Kita jahit disini Oke Rumbainya sudah kita pasang Nah seperti ini Jadinya Seperti ini rumbainya Dan ini tinggal di obras Oke sekarang kita Bagian jahit Roknya ya Dan roknya Nah seperti ini Dan roknya ini Nggak dikasih rumbainya Jadi Lebar kayak gini nih Lebar Ini Lebar seperti ini Pegang Pegang Ujung sebelah sini Dan Dipegang ujung Ujung sebelah sini Dan disatukan ke sini ya Nah seperti ini Disatukan Ini mudah sih Kalau buat roknya Tinggal digabung aja Seperti ini Dan bisa juga Di stick balik Kalau tutorial kali ini Langsung digabung Seperti ini aja Dan nanti di obras Dan ini di bawahnya pun Tidak pakai rumbain Dan ini bagian atasnya Nanti dipasangin karet Dan bagian bawahnya Nanti di kelim aja Nah seperti ini Dikelim aja nanti Modelnya seperti ini Karena Ini orang yang request Maunya seperti ini Oke lanjut Sekarang kita ke Ngobras Dan kita obras dulu Roknya yang tadi Yang pinggirannya ini Langsung di obras Dan ini bagian bawahnya Tidak di obras Karena nanti mau di Klaim ya Di stick balik Ditekuk satu Baru ditekuk dua Tapi sebelah atasnya Kita obras Untuk dipasang karet Ini roknya Sudah selesai di obras Dan sekarang Kita obras Bagian badan Mau kena Atas ya Atasannya Dan kita obras dulu Dalamannya pinggiran Untuk lapisan dalamnya ini Nah Yang ini kita obras dulu Nah disini Ini kan lancip Gini ya Buatlah Oval Ya Dibuat oval gitu Karena ini Lancip kesini ya Segitiga bentuknya Tapi kita jahit Dengan bentuk oval Nah Dipotong aja Nah seperti ini Karena ini Mesin obrasnya Ada pisaunya ya Nah seperti ini Nah dibentuk oval gini ya Oke ini bagian dalamnya Sudah di obras Dibentuk oval Seperti ini Dan Lalu kita obras Yang sebelah ini Untuk bawahannya Lalu kita sekarang obras Si pinggiran rumbay tadi ya Yang bawah ini Ini sebelah dalamnya Ini di obras Seperti ini Dan hati-hati Ini ngebrasnya Karena si badan muka nanya Suka seperti ini ya Nanti kalau misalnya Kita gak hati-hati Ini ke obras Jadi ditarik Ini Dan hati-hati-hati Dan hati-hati Oke kita selesai Oke kita selesai Mengobrasnya Dan langsung kita Ke finishing sekarang Oke langsung kita jahit Ke finishing atasannya Kita jahit dulu Dan yang pertama kita jahit Lapisan dalamnya Nah lapisan dalam ini Kita langsung jahit duluan Tips dan triknya Ini ditekuk ke dalam Seperti ini Dan badan ininya Tarik ke bawah Biar press Dan si sambungan ini Disamakan dengan sambungan ini ya Setting Lalu ini Dipreskan Jangan sampai Yang ini kendor gitu ya Nanti malah Mengkilut Dipreskan Seperti ini Nah ini tarik ke sini Si badan ininya Badan mukenanya Dan ini untuk lapisan dalamnya Ini dijahit Ngikutin Keberasannya Seperti ini Dan seperti ini nih Karetnya harus kita pegang Seperti ini nih Jangan sampai Si badan mukenanya ini Nanti Kedorong kesana ya Nanti malah Hasilnya mengkilut depannya Nah ratakan dulu Tarik-tarik dulu Ratakan dulu Cahit Nah pelan-pelan aja Pelan-pelan Jangan terburu-buru ya Seperti ini Lalu kesini juga Hati-hati Kalau gak hati-hati Biasanya Biasanya kalau gak hati-hati Dari searah sananya Makin kesini Ini marah melebar kesini ya Terus ini narik kesana Badan mukenanya Ujung-ujungnya mengkilut gitu Gak Gak Nah tarik seperti ini Seperti itu Nah dan ini Langsung kita finish disini Nah kalau misalnya tadi Mulai disananya itu Gak rapi atau gak rata Biasanya Pas Si lapisannya sampai kesini Ini pendor Dan ini Badan ininya narik kesana Biasanya suka kayak gitu ya Kalau Kurang kita cerdik Nah seperti ini Lalu kita Melokin Dan ketemu disini Oh Benangnya gak nyangkut guys ya Sudah selesai Untuk jahitan Lapisan dalemnya Dan seperti ini Untuk lapisan sebelah dalemnya Oke dan ini Bagian depannya Yang kita jahit tadi ya Ini jahitannya Nah jadi Antara lapisan dalem Sama lapisan luar Pres ya Oke lanjut aja Kita riban Bagian atas rumi ini Seperti ini Teking Sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke selesai Ditiban Bagian rumbay bawahnya ini Dan ini atasannya sudah selesai Dan sekarang langsung kita jahit Bagian rocknya Dibalik dulu Nah seperti ini Ini untuk bagian Pasang karet di atas Dan ambil karet yang tadi ini ya Yang ukuran 2 cm Ukur Dari Dari sini Sampai Kesini ya Sampai kesini Jangan Jangan full ya Karetnya Nah Digunting Lalu kita Jahit seperti ini Dibuat kolor dulu Nah sudah Dijahit seperti ini karetnya Lalu taruh karetnya disini Ya Disini Di pas sambungan Nah seperti ini Terus ditutup kesini ya Seperti ini Ditutup kesini Nah seperti ini Lalu Ditarik full Oke Ditarik full seperti ini Ditarik full seperti ini Dan pegang disini Nah seperti ini Dipegang Lalu dijahit Jangan sampai karetnya kejahit ya Biar dia Sistemnya Mengolor si karetnya ini ya Jadi jangan sampai Kejahit Biarkan si karetnya di dalam Tidak kena jahit Seperti ini Lalu ditarik lagi Full Seperti ini Dipegang lagi Dan ditarik lagi Seperti ini Oke ini karetnya sudah terpasang Dan bentuknya seperti ini Ini untuk bagian di pinggang Lalu sekarang kita Pelim bagian bawah Tepuk sekali Dua kali Kira-kira Dua senti ya Seperti ini Oke ini Ini rohnya sudah jadi Bawahnya sudah kita kelim Dan ini bagian pinggangnya Sudah kita karetin Oke ini mukenanya sudah jadi Dan kita sudah tunjukkan Mukenanya seperti ini Yang ada di belakang saya Dan jangan Beranjak dulu Karena saya belum membuat tutorial Cara membuat Tasnya ya Dan langsung aja kita membuat Tutorial tas Mukenanya itu seperti apa Tonton terus videonya Jangan lupa untuk Subscribe di bawah Dan yang sudah subscribe Terima kasih Oke langsung kita membuat tutorial Tas mukenanya Disini ada Satu lembar Dan ini untuk atasan Matchingan Tas mukenanya Dan ini untuk Ikatan kepang mukenanya Ada 6 lembar Dan ini Lembaran ini untuk Bagian luarnya nanti Dan yang ini Lapisan busa ya Jadi tas mukenanya ini Diksi lapisan busa Lapis Tebal 4 mili ya Jadi ini Tebal busanya yang 4 mili Dan langsung Kita jahit dulu yang ininya Ini untuk lapisan Bawah tasnya Nah seperti ini Lalu lapis Dari atas Sama lembaran ini Jahit pinggirannya aja Oke jadi seperti ini Yang sebelah sini dijahit Ke busanya Kalau yang sebelah sini Tidak dijahit ya Dan nanti ikuti terus videonya Cara memasang Sebelah bawah Tasnya ya Ini untuk bagian bawah Bawah tasnya Dan yang ini Ini untuk buat tasnya Kita jahit dulu Oke kita sudah ditempel Busa lapisnya Dan disini ada Tandai 1 Tandai 2 Dan ini Tandai tengah Terus ini Tandai Yang keempat Dan ini Tandai Paling ujung Tandai yang kelima Lalu sekarang kita taruh disini Dan ambil Lembaran yang ini Untuk buat Rumbay di atas Tasnya ya Nah Ditekuk ke dalam Seperti ini Ditekuk 2 Lalu taruh disini Dan ini Di rumbay Oke seperti ini Jadinya ini Buat atasannya Dan yang Sisa ini Ini buat Ikatan Tasnya ya Ini buat ikatan tasnya Ditekuk Seperti ini Jadi ditekuk ke dalam Ini ya Nanti dibuat Dijahit Berbentuk dasi ya Ininya Nah kita Nah ini kita simpan dulu Ke bawah Dan kita langsung Ini untuk Si ikatan mukernaknya Dijahit Berbentuk dasi Nah seperti ini Jadi seperti ini Jahitannya Bisa dilihat Lalu kita balikin Pakai kawat yang Seperti tutorial Di belakang tadi Untuk Ngebalikin ikatan Di kepala ya Dan tinggal dorong Seperti ini Dipalik Dan bentuknya pun Seperti ini Jadi kayak bentuk Dasi gitu ya Dan ini dipasang Yang perkat disini Dan saya sudah Kotong perkatnya Ini Perkatnya Seperti ini Lalu Kita tempel Disini sebelah Dijahit dulu Oke Perkatnya sudah kita tempel Seperti ini Dan Satukan yang ini Biar gak hilang Karena ini nanti Dipasangannya belakangan ya Yang penting Sudah kita buat dulu Dan kita simpen aja disini Nah lanjut sekarang Kita buat Ikatan kepangnya ya Ini ada 6 lembar Untuk kepangannya Dijahit seperti ini aja Dikiniin Dan yang warna Dan yang warna dotinya juga Sama ya Ini untuk pemanis Dan nanti Kepangannya Ada warna-warninya Oke Sudah kita jahit Kita kotong-kotong Ada 2 3 4 5 6 Jadi Warna dasarnya ada 4 lembar Warna matchingannya ada 2 lembar Lalu ini dibalikin aja Didorong pakai kawat ini Seperti ini Dan ini mudah sekali Oke ini Sudah kita balikin semua Ada 6 pieces Dan ini masing-masing 3 ya 2 warna dasar 1 matchingan Dan ini 2 warna dasar 1 matchingan Dan ini langsung Digabung aja Dijahit dulu disini Seperti itu Dan yang ini juga Sama Digabung 3 Oke Seperti ini Lalu kita Kepang disini ya Nah ini ada Ada Kayak Apa sih namanya Ini ya besi ya Ada besi disini Dan ikatkan kesini Seperti ini Nah di kepang Seperti ini Sama dengan Kayak ngepang rambut Mungkin ya Apakah ya buat gimbal gitu ya Nah seperti ini aja Oke yang ini Sudah kita Kepang Seperti ini Dan Ini untuk Dan ini untuk Badan Si tasnya Nah disini ada Tanda ya Dan ini taruh Di tandai pertama Dijahit Lalu ini ada Tanda kedua Taruh disini Dipotong aja Nah taruh di tandai Yang kedua ini Lalu yang satunya Kita Kepang juga Nah seperti Sama kayak tadi ya Oke sudah di kepang Lalu Ditaruh di tandai Yang disini Dan yang ininya Bekas jahitan tadi Digunting aja Lalu taruh di tandai Yang terakhir Oke ini Seperti ini Untuk Talinya ya Untuk pegangannya Dan yang lembaran ini Untuk lapisan luarnya Taruh seperti ini ya Jangan kebalik Jangan begini Tapi Begini ya Jadi sebelah motifnya Sebelah bawah Nah taruh disini Di atas Ininya ya Di atas Lumbainya Lalu di Ketik ini Yang ada Ikatan pertama Yang ngetandai tadi ya Buat Lebitan gini Ini biar jadi Kemalis nantinya ya Dan yang Ini Kedepan Lalu disini pun buat Lepitan ke dalam ya Ke bawah gini Dan yang Sebelah sini pun sama Ini Kedepan ya Nah ini lebih sedikit Dikuang Oke Lalu Kita balik Kita tipan disininya Oke seperti ini Lalu Ini Dijail juga Ke bawah Ini Biar tidak lari Lalu kita gabungkan Kesini ya Jangan salah Jangan begini Tapi ini digabungkan Kesini ya Nah seperti ini Lalu ini Dibunting Sekit bawahnya ini Nah sudah berbentuk Begini ya Lalu kita ambil Yang ini ya Yang tadi Kita jahit Dan ini bagian Yang dijahit Dan ini bagian Yang dijahit Nempelin busa Taruh disebelah bawah Seperti ini Dan ininya Dimulai dari sini Ya Taruh disininya Seperti ini Oke sebelah bawahnya Sudah kita tempel Seperti ini Lalu sekarang Pasang sida sini Ini untuk ikatannya Tempel si perkat Yang ini Disini ya Di tengah-tengah Antara Ikatannya ya Antara Ikatan sebelah sini Sama sebelah sini Lalu Ini Sudah kita jahit ya Ininya Si perkatnya Dan samakan Untuk naruh Si ikatan ini ya Si bentuk dasi ini Diluruskan dengan Si perkatnya ini Dan jahitnya ini Seperti ini ya Perhatikan Seperti ini Sebelah atas Nah kalau udah Ini Kembalikan ke sini Dan diban Oke Ini sudah jadi Tasnya Tinggal di obras saja Langsung aja Kita langsung sekarang Untuk obras Ke belakang Nah dan ini obrasannya Oke langsung aja Kita obras Pertama-tama Ininya dulu ya Kita obras Lalu ini yang Sisa-sisa ini Kita obras Yang bagian bawahnya Dan ini obrasannya Pakai pisau ya Jadi dia langsung Memotong Sisa-sisanya Oke Sudah kita obras Sebelah bawahnya Nah seperti ini Lalu kita balikin Si tasnya ya Nah ini tasnya Sudah kita balikin Nah ini tasnya Seperti ini Ini tasnya Ini tasnya Model tas kepang ya Seperti ini Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe di bawah Like, comment Dan share Terima kasih yang sudah Subscribe channel ini Semoga channel ini Selalu bisa update Terus video-video terbaru Dan semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah nonton Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya